Gemparkan sepak bola Eropa dan dunia Cetak sejarah baru putra asli Papua resmi gabung klub Eropa Sukses bikin gempar dunia Seperti diketahui ada 3 pemain asal Indonesia baru saja direkrut oleh klub Bosnia Herzegovina FK Borat, Kosar Skadubica Salah satunya adalah putra asli Papua Ketiga pemain itu adalah Ronald Regensetmot, Naufal Hairullah, Alif Winarno, dan Nur Yufa Kepastian bergabungnya ketiga pemain itu dikonfirmasi melalui unggahan di Instagram resmi klub FK Borat Pada Kamis 9 Februari 2022 Hari ini kami menerima 3 pemain baru dari Indonesia untuk musim 2021 atau 2022 Tulis unggahan FK Borat Selamat datang di klub Borat Kosar Skadubica, imbunya Khusus bagi Ronald Regensetmot, FK Borat, merupakan klub keduanya di Bosnia Striker asal Papua ini sebelumnya sempat diperkenalkan sebagai pemain anjar klub Bosnia lainnya FK Kosaragradiska Baik FK Borat Kosariska maupun FK Kosaragradiska merupakan klub yang sama-sama berkompetisi di kasta kedua Liga Bosnia atau First Laga of RS Bergabungnya Ronald Reagen, Naufal Hairullah, dan Nur Yufa menambah deretan pemain Indonesia yang berkarir di Liga Bosnia Agen Ronald, Alexandre Taupes, bercerita soal kehadiran kliennya itu ke Borat Kosariska Ia mengaku pembicaraan kepindahan Ronald hanya berlangsung 2 hari saja Ronald Setmot itu pemain Papua dan dia pemain pertama dari Papua dapat klub di Eropa Ronald hubungi saya dan dia bilang dia mau main sepak bola lagi Dan tanya saya kalau saya bisa bantu dia untuk dapat klub di Liga Indonesia atau di luar negeri Ucap Alex kepada kumparan Rabu 9 atau 2 Ronald Setmot sebelumnya sudah tanda Tahan kontrak dengan klub Serbia Kosara pada September 2021 Sebelum di Borat Kosariska dan kemarin FK Borat Kosariska Dubica minta Ronald dari FK Kosaragradiska Kita negosiasi 2 hari dan deal sukses tambahnya Kiprah Ronald Setmot di Indonesia terbilang cukup bagus Ia pernah mengenakan seragam Persipura dan Mitra Kukar Setmot juga pernah membelapon Papua pada Tahun 2012 lalu